Intro Hai adik-adik, bertemu lagi kita di Bina Iman Online Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat Tetap selalu dalam hindungan Tuhan ya Nah adik-adik sebelum kita melalui Bina Iman Yuk kita berdoa dulu, kita ambil sikapnya duduk yang manis Dilipat tangannya, dicutup matanya Demi nama Bapak, demi nama Bukat Dan demi lo kudus, amin, amin, amin Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih karena berkatmu kami semua dapat berkumpul di tempat ini Ya Tuhan, berkatlah kami, agar kami dapat mengikuti Bina Iman Online pada hari ini Dengan baik, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Terima kasih ya Tuhan, amin Demi nama Bapak, demi nama Buddha, dan demi lo kudus, amin, amin, amin Nah adik-adik, kita sudah berdoa sekatau adik-adik siap-siap ya untuk mengikuti Bina Iman Online Semangat Halo adik-adik, sudah siap belum untuk mengikuti Bina Iman? Yuk, semuanya berdiri dan kita nyanyi bersama-sama Nah lagu yang pertama, kita nyanyi lagu dari Tebis Matahari Dari Tebis Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari Tebis Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji Sekali lagi adik-adik Nyanyi yang lebih keras Dari Tebis Matahari Sampai pada masuknya Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari Tebis Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji 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 Lagu yang kedua, kita nyanyikan lagu Tanganku kerja buat Tuhan Adik-adik, kita nyanyi sama-sama yuk Tanganku kerja buat Tuhan Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Adik-adik, kita nyanyi sama-sama Tanganku kerja buat Tuhan Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Tanganku kerja buat Tuhan Kami ku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Oke adik-adik, sekarang duduk yang manis semuanya Kita mau mendengarkan firman Tuhan Halo adik-adik, selamat hari Minggu Ketemu lagi nih sama kakak Tania Di Bina Iman Online hari ini Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat ya Adik-adik, yuk Sebelum mulai kakak cerita Semuanya duduk yang manis ya Dengarkan kakak cerita hari ini Hari ini kakak mau cerita tentang kasih Adik-adik, tahu kasih nggak sih? Apa itu arti kasih? Iya bener adik-adik Kasih itu saling mengasihi Saling menyayangi Saling mencintai Kasih itu saling mengampuni Dia tidak dendam Dia tidak pemarah Dia lemah lembut Dan selalu sabar Ya Adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus Juga harus memiliki Kasih di dalam diri adik-adik Sama nih Seperti biji sesawi Adik-adik tahu ya Biji Biji sesawi Jika kita tanam Kita siram tiap hari Kita kasih pupuk Ia akan tumbuh Subur dan besar Nah Jadi dia akan menjadi sebuah sayur Yang nantinya bisa bermanfaat Untuk orang banyak Untuk kita semua Bermanfaat dan menjadi berkat Karena bisa kita makan Dan kita menjadi sehat Sama seperti biji sesawi Adik-adik juga adalah benih Adik-adik harus memupuk hati adik-adik Supaya adik-adik bisa tumbuh Dan berkembang Serta berbuah untuk sesama Adik-adik harus menjadi berkat Adik-adik harus mencerminkan sikap yang baik Untuk teman-teman Saudara Orang tua Serta bapak ibu guru di sekolah Contohnya nih Misalnya di keluarga Adik-adik bisa menunjukkan kasih Dengan cara apa aja sih? Iya betul adik-adik Misalnya adik-adik tidak bertengkar Dengan kakak atau adiknya Jika adik-adik punya adik Juga harus selalu melindungi adiknya Terus adik-adik juga jangan suka marah-marah Sama papa mamanya ya Adik-adik juga bisa membantu papa mamanya di rumah Misalnya dengan belajar yang baik Terus adik-adik bisa bantu mama di dapur Dengan mencuci piring misalnya Adik-adik disini ada yang udah bisa cuci piring belum? Kalau belum bisa yuk coba bantu mamanya untuk cuci piring ya Adik-adik juga di rumah bisa membantu dengan mengepel dan melipat baju Bisa meringankan beban orang tua di rumah Nah untuk di sekolah Sikap-sikap yang mencerminkan kasih itu ada apa aja ya? Iya betul adik-adik Adik-adik tidak boleh bertengkar dengan teman Adik-adik tidak boleh mengejek teman Ayo siapa yang masih suka ejek-ejek teman di rumah Eh di rumah Di sekolah Ayo siapa yang masih suka ejek-ejek teman di sekolah Gak boleh lagi ya Karena itu akan membuat sakit hati teman kita Selain itu ada apa lagi sih? Ya adik-adik di sekolah juga jangan suka marah-marah sama teman Sama bapak ibu guru ya Adik-adik tidak boleh pendendam Pendendam tidak boleh balas dendam dengan teman yang mungkin menyakiti kita Kita kasih tahu Misalnya ada teman kita yang mau mukul kita Kita bilang Kamu gak boleh mukul saya ya Nanti saya bilangin ke ibu guru Gitu ya Jadi nanti dia akan tidak memukul adik-adik lagi Adik-adik bilang kalau perbuatan itu adalah tidak baik Kalau kamu tidak mau dipukul kamu juga gak boleh mukul Bilang seperti itu ya Lalu ada di lingkungan rumah misalnya nih Sama ya adik-adik Gak boleh mengejek teman di rumah Tidak boleh berantem, bertengkar Adik-adik misalnya mau main sepeda bareng Jika temannya tidak ada yang punya sepeda Adik-adik bisa berboncengan bersama Ya seperti itu ya adik-adik Adik-adik harus menanamkan sikap kasih sayang di dalam diri adik-adik Supaya dalam kehidupan ini Di dalam dunia ini kita bisa mewujudkan kerajaan surga yang penuh kasih sayang Nah adik-adik yuk sekarang kita mulai aktivitasnya ya Adik-adik silapkan alat dan bahannya Kita mulai membuat aktivitas hari ini Hari ini kita akan membuat kartu seperti ini Ada tulisannya Kasih itu sabar, memaafkan, tidak dendam, pengertian, murah hati, saling mengampuni, menyayangi, tidak cemburu, benar, dan percaya Yuk Sebelum mulai kita siapkan alat dan bahannya ya Yang pertama kita membutuhkan kertas HVS atau karton buffalo Kita juga membutuhkan dua kertas warna Kakak pakai warna merah dan warna orange Lalu kita membutuhkan sepidol warna Lem kertas Serta gunting Yuk kita mulai aktivitasnya ya Kalau sudah siap semua Pertama-tama kita akan membuat hati seperti ini adik-adik Ada satu hati yang besar dan dua hati yang kecil Jadi totalnya ada tiga hati Nah untuk hati yang besar adik-adik bisa menggambar pola hatinya seperti itu ya Kita lipat menjadi dua bagian Lalu kita gunting menggunakan gunting Ya hati-hati kena tangan ya adik-adik Setelah itu Nah jadinya akan seperti ini ya Kita buka dan Ya Kita lanjut ke dua hati yang kecil Dan Jadi kertas warna ini kakak lipat menjadi empat bagian Seperti ini Setelah itu Kakak Gambar pola hatinya seperti ini Lalu digunting bersamaan dengan sisi belakangnya ya Setelah digunting Akan menjadi dua buah pola hati yang kecil Nah seperti ini adik-adik Adik-adik bebas ya Mau warna apa aja Setelah itu Kakak Jadi punya tiga hati Ada satu yang besar Dan satu yang kecil Lalu kakak akan menempelkan hati kecil ini ke hati yang besar Kita Kasih lem kertas di setengah sisi aja ya adik-adik Setengah bagian aja Lalu kita tempel di Hati yang besar seperti ini Posisinya miring ya adik-adik Sehingga Tengah hati itu bergaris lurus dengan Ya seperti ini ya Garis lurus Sehingga kalau dilipat dia bisa dilipat Iya Sama adik-adik Satu lagi Satu lagi Di sisi kiri juga Kita akan tempelkan hati yang kecil Kita kasih lem kertas dulu Setelah itu Kita tempel lagi Nah Akan menjadi seperti ini ya Punya Punya adik-adik Sudah sama belum Sama punya kakak Kalau sudah Kita akan menempelkan hati itu Di tengah kertas HVS atau bufalo putih Ini kakak bagi dua dulu ya Kakak lipat menjadi dua bagian Nah Sehingga dia membentuk seperti kartu Lalu kita tempel hatinya adik-adik Adik-adik Tempelnya jangan lurus seperti ini ya Jangan seperti ini Tetapi agak kita lipat dulu Baru kita tempel hati kecilnya itu Nah Nah Jadi dia tidak lurus Sama dengan kertas Nah ini kakak kasih lem dulu ya Nah ini kakak kasih lem Lalu ini juga dikasih lem Baru kita tempel Di kertas bufalo Nah ini agak dilipat Nah ini juga agak dilipat sedikit Baru kita tempel Seperti ini Ya seperti ini Jika sudah ditempel Kalau kita tutup nanti Dia hatinya akan Terbuka Dia hatinya akan terlipat seperti ini Nah iya Lalu saat dibuka Dia akan mengangkat seperti ini ya adik-adik Jangan lupa Adik-adik tulis Apa itu arti dari kata Kasih Nah ini dia Sabar Memaafkan Tidak dendam Pengertian Murah hati Saling mengampuni Kasih Saling menyayangi Tidak cemburu Tidak dendam Benar Dan saling Percaya Kakak tunggu Aktivitas adik-adik ya See you Nah adik-adik Tadi gimana ceritanya Seru kan Nah Aktivitasnya sudah pada selesai belum Yang belum selesai nanti diselesaikan ya Oke Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi nih adik-adik Masih inget gak Lagu anak monyet Kalau yang masih inget Suaranya yang keras ya Yuk adik-adik Kita berdiri Dan kita nyanyi sama-sama Adik-adik Nyanyi sama-sama yuk Anak monyet Di atas pohon Anak moci Di dalam tanah Anak burung Di dalam saka Anak burung Anak burung Di dalam gerida Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya beda Panjang tanah Itu pencuri Panjang sabar Itu anak burung Anak monyet Di atas pohon Anak moci Di dalam tanah Anak burung Di dalam saka Anak di hand Di dalam gerida Anak burung Di dalam saka Anak di hand Di dalam gerida Oh yey Nah adik-adik Tadi adik-adik Tadi adik-adik Sudah bernyanyi Sudah mendengarkan Firmat Tuhan Sudah membuat aktivitas Dan sekarang saatnya Adik-adik Untuk mengakhiri bina iman online Pada hari ini Yuk adik-adik Kita duduk Kita ambil sikap yang manis Kita mau berdoa Ditutup matanya Dilipat tangannya Demi nama Bapak Demi nama Kuta Dan Demi Ruh Kudus Amin 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 Terima kasih Tuhan Yesus Karena engkau Telah membimbing kami Dari awal Hingga akhir bina iman Pada hari ini Ya Tuhan Bekatlah kami Agar kami Dapat menjadi Anak-anakmu yang baik Dan selalu mendengarkan Firmatmu Terima kasih Tuhan Amin Demi nama Bapak Demi nama Puta Dan Demi Ruh Kudus Amin 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 Nah adik-adik Bina iman online Hari ini Sudah selesai Jangan lupa adik-adik Tetap mematuhi Kota kekesehatan Dan tetap menjaga kesehatan ya Sampai jumpa di minggu Online selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax